Intro Daftar lengkap nominasi tiga besar FIFA The Best 2021 telah dirilis. Ada beragam kategori yang akan diperebutkan. Salah satu yang menarik perhatian tentunya penghargaan pemain pria terbaik. Karena diisi oleh Lionel Messi, Lewandowski, Mohamed Salah. Ya, FIFA telah mengumumkan nominasi untuk beragam kategori dalam pemberian penghargaan The Best Awards 2021. Nantinya, pemenang akan diumumkan pada 17 Januari 2022. Kandidat untuk setiap penghargaan sendiri dipilih oleh panel ahli dalam sepak bola wanita dan pria. Pemungutan suara publik untuk setiap kategori telah ditutup pada 10 Desember 2021. FIFA akhirnya akan mengumumkan tiga finalis untuk setiap penghargaan pada tanggal 7 Januari. Total, ada enam kategori penghargaan yang akan diperebutkan dalam The Best FIFA 2021. Keenam kategori itu adalah pemain wanita terbaik, pemain pria terbaik, pelatih wanita terbaik, pelatih pria terbaik, keeper wanita terbaik, dan juga keeper pria terbaik. Nama-nama tersohor pun masuk ke daftar nominasi. Seperti biasa, perebutan penghargaan paling menarik terdapat di kategori pemain pria terbaik. Lagi-lagi, Messi harus bersaing ketat dengan Lewandowski dan diikuti Mohamed Salah yang berpotensi memberikan kejutan. Setelah memenangkan gelar Ballon d'Or ketujuhnya, Messi berpotensi akan kembali mengejutkan dunia persepak bolaan lagi. Tak mau kalah, Messi akan melengkapi penghargaannya pada tahun 2021 ini. Nah, akankah Messi dapat mengalahkan Lewandowski untuk yang kedua kalinya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!